Mau daftar CPNS tahun 2024, namun kalian belum mengetahui formasi jabatan yang dibutuhkan, kemudian kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan. Nah disini kalian bisa cek secara online terkait dengan formasi jabatan yang dibutuhkan di daerah kalian. Bagaimana untuk caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial terkait dengan cara mengetahui formasi jabatan CPNS tahun 2024. Nah hal ini sangat cocok bagi kalian yang ingin mendaftar sebagai CPNS pada tahun ini. Kalian bisa mengetahui terlebih dahulu formasi apa saja sih yang tersedia di daerah kalian atau di daerah yang kalian tuju. Nah disini kalian bisa melihat alokasi atau jumlah formasi yang dibutuhkan disini terlihat 200 orang, yaitu untuk tenaga kesehatan sebanyak 20 orang atau tenaga teknis sebanyak 180 formasi. Nah disini kalian bisa melihat secara rinci ya terkait dengan persyaratan umum, kemudian persyaratan khusus, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh CPNS di daerah kalian. Nah bagaimana cara untuk mengetahui hal ini? Silahkan kalian bisa mengikuti tutorial ini ya. Namun di video sebelumnya saya juga telah memberikan informasi terkait dengan cek formasi ya, yaitu lewat SSC ASN, namun disana untuk informasinya kurang lengkap karena banyak instansi yang belum mengupdate terkait dengan lowongan apa saja sih atau formasi apa saja sih yang tersedia di daerahnya. Nah disini jadi untuk lebih update-nya kalian bisa mengikuti video ini ya. Baik teman-teman disini langsung saja kita masuk ke Google. Disini silahkan kalian ketik BKD, kemudian kota kalian, kemudian CPNS 2024. Seperti ini ya teman-teman. BKD, Garut, seumpamanya. CPNS 2024. Nah untuk Garutnya bisa dirubah dengan kota kalian ya. Nah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Silahkan kalian untuk klik. Setiap BKD memiliki website yang berbeda-beda ya disini karena BKD Garut. Nah disini silahkan kalian untuk langsung saja download apa saja formasi yang dibutuhkan terkait dengan BKD daerah kalian. Disini klik untuk download. Buka disini ya teman-teman. Nah baik teman-teman disini sudah muncul ini adalah Kabupaten Garut Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PNS Tahun 2024. Nah disini banyak sekali informasi-informasi yang akan kita dapatkan terkait dengan CPNS Tahun 2024 di wilayah yang kalian tempati atau tujuan ya. Disini untuk formasi jabatan yang dibutuhkan. Disini alokasi untuk daerah Garut sebanyak 200 orang ya. Dibagi menjadi dua yaitu tenaga kesehatan sebanyak 20 formasi. Dan yang kedua yaitu tenaga teknisi sebanyak 180 formasi. Nah ini untuk persyaratan umumnya. Kemudian disini ada juga persyaratan khusus ya teman-teman. Nah untuk lengkapnya disini juga informasi mengenai rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dan rencana penempatan. Nah nanti kalian bisa klik link yang ini ya sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Nah selanjutnya disini sangat jelas sekali ya teman-teman untuk persyaratannya apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kalian ingin mendaftar sebagai CPNS di daerah kalian. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini ada tahapan pelaksanaannya. Kemudian ada dasar hukum dan sebagainya. Nah seperti itu teman-teman untuk mengetahui formasi yang dibutuhkan di daerah kalian. Nah disini saya akan mencotokkan kembali. Misalkan BKD berbes ya saya akan coba. Nah nanti disini muncul juga BKD berbes seperti ini. Nah disini pengumuman selengkapnya dapat diunduh. Nah teman-teman bisa unduh yang ini ya. Nanti disini juga ada surat lamarannya. Kemudian surat pernyataan, komitmen. Dan banyak sekali untuk persyaratan terkait CPNS. Nah disini kita download ini terlebih dahulu. Nah disini untuk pemerintahan kapal temberbes. Disini untuk alokasi disini ada 170 ya teman-teman. Yaitu alokasi kebutuhan tenaga kesehatan sejumlah 50 orang. Kemudian tenaga teknis sejumlah 120 orang. Disini lebih rinci lagi. Kebutuhan umumnya 116. Kemudian kebutuhan khusus penyadang disabilitas. Ada 4 formasi. Nah kriteria lamarannya seperti ini. Nanti silakan kalian untuk baca-baca saja terkait dengan surat edaran CPNS tahun 2024. Nah begitu ya teman-teman untuk tutorialnya sangat mudah. Jadi jika kalian sudah mendapatkan informasi ini. Silakan kalian bisa membuat akun pada layanan CPNS. Untuk cara membuat akun daripada pendaptaran CPNS tahun 2024. Saya sudah bahas juga tutorialnya. Nanti akan saya simpan linknya di kolom deskripsi ya. Jadi kalian setelah membaca ini silakan buat akun terlebih dahulu. Kemudian nanti disini juga saya akan membahas terkait dengan CPNS tahun 2024 ya. Terkait dengan cara trade-off. Dan semua administrasi terkait dengan pendaptaran CPNS tahun 2024. Baik teman-teman semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rily Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.